di doktrinnya kayak apa Teh? di doktrinnya tuh Yesus tuh Tuhan Yesus tuh Tuhan kamu harus percaya Yesus tuh Tuhan juru selamat Yesus tuh Tuhan juru selamat terus kamu harus apa namanya harus patuh sama orang tua lihat tuh orang tuamu kasihan lah gini 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 saya mah gak peduli di hati mah udah kuat bu jadi gak peduli bodo amat lah tapi itu udah lelah sebenarnya secara sikis tuh udah lelah fisiknya udah lelah, capek tapi saya masih punya kekuatan disitu berusaha kabur gak bisa kan tiangnya tinggi-tinggi dan pasti bakal dijagain banget ya HP saya kan saya mau nyobaan SMS temen disitu langsung gak mama diterbit di semua tadi tuh biasanya gak punya apa-apa terus pas maghribnya saya datang dibawa ke Jakarta disitu di doktrin juga sama keluarga mama kamu harus patuh sama orang tua liatin tuh Bapak kamu nangis emang nangis Mbak Bapak nangis yaudah saya tuh disitu pura-pura nyerah pura-pura nyerah saya bilang yaudahlah Pak saya tetap di hati Mbak Islam di pura-pura kan hati Mbak Allah yang tahu ya ini saya pura-pura dengan muka polos itu pura-pura terus pada akhirnya keluarga bilang itu anak kamu kayaknya udah udah luluh ya padahal Mbak ya di hati Mbak ya di hati Mbak udah ya ikuti skenario besok ke Medan lah katanya ke Medan jadi hari selasanya pagi diterbangkan ke Medan sama Mama sama Bapak ya Allah jadi posisinya Teteh tuh gak berkutik ya diam aja saya ya diterbangkan ke Medan ketemulah seluruh keluarga besar kumpul kumpul wah itu mah perang dunia saya bilang Teteh insya Allah gimana Teteh ya disitu mah kalau dari keluarga Mama saya pernah ditiup ubun-ubun karena memang kesurupan anakmu kesurupan tiup ubun-ubunnya begitu didoakan buka-buka doa nangan lah saya gak tahu lah doa hop-hop-hop ditiup gitu ya Allah emangnya saya kesurupan tanah saya ada tanah naonnya mikir gitu yang mukanya matolok yang kayaknya kelihatan udah keluar ruhnya katanya ruh dari mana jinnya gitu udah keluar gitu ya Allah kataku terus saya pernah dibawa ke ini ke klinik jiwa klinik orang gila emangnya Sarah gila sampai segitunya ya Teteh udah emang keluarga saya main banget benci banget sama Islam benci banget nah itu saat kumpul keluarga besar tuh apa yang terjadi saat itu iya saya emang di doktrinnya itu itu kepercayaan Yesus Tuhan jadi Yesus itu Tuhan terus habis itu saya dibawa ke klinik jiwa orang gila disuruh sama paman bawa lah ke mama bilang bawa ke klinik ini mama kenapa ya dia bawa ke sini itu orang gila semua yang ada kata aku nyamperin kita pulang kita pulang ya mak kata aku udah ketakutan bersama mama ayo yuk kita pulang yuk pulang itu hari Rabunya dibawa dibawa klinik jiwa pulang pas pulang mama marah ke paman kenapa dibawa kenapa nyuruh anak bawa nyuruh anak saya bawa ke klinik orang gila katanya gitu marah mama saya terus habis itu hari besoknya hari kamisnya dibawa ke sekiater ya Allah saya dipikir gangguan jiwa stress ya Allah kataku dibawa ke sekiater terus sekiaternya bilang kamu ada masalah apa saya cuman ketemu di alkitab itu Yesus bukan Tuhan bu Tuhan itu Allah dan saya agamanya Islam dia senyum doang senyum doang sama saya bu anak ibu gak perlu obat jauh tuh gak perlu obat ya munyik saya gangguan jiwa pulang dari sekiater itu memang ibu ibu apalah dokternya itu bilang ke mama udah anak kamu dibawa aja ke pembinaan karena memang ada ada suatu lembaga pembinaan jadi kalau anak-anak cerdas yang tertarik Islam kalau orang tuanya kuat banget tuh dimasukin ke binantu untuk dicuci otak saya sempat tuh disuruh ke mama tapi mama alhamdulillah tidak mau izinkan karena gak tau ya di hati kecil mama mungkin gak tega ya gak tau gak tau perasaan apa gitu jadi mama bilang ah gak usah lah bu udah kelihatan anak saya ma apa namanya akhlaknya gak berubah intinya sikapnya gak berubah tetap saya baik sama orang tua cuma kelihatan sama orang tua tetap santun tetap santun sayangnya padahalnya pulang lah dari sana pulang terus udah pulang gitu saya tuh pura-pura ke mama yaudah malah saya kristen lah kata aku tetap kristen tapi di hati di kristen lah bujok mama itu mah kuliahin aku lagi di bandung kata aku aku janji kok bakal di kristen gak akan islam itu mah itu mah setengah mati bujok orang tua mama terutama tapi pada akhirnya mama saya luluh luluh hatinya luluh hatinya mama saya ke bandung untuk apa namanya untuk mau ngurus kuliah ngurusin kuliah saya jadi dari medan tuh mama ke bandung ke bandung sendiri sendiri tetap masih di medan masih di medan sama bapak sama bapak di sana di kulit mamah ke bandung buat minyanya mau katanya katanya mah mau ngurus-ngurus kuliah aku tapi saya gak tau kayaknya ada maksud tertentu disitu mah nah terus ketika itu intinya mah ketika mama ke bandung bapak bukan baru pulang karena harus ngurus ya ngurus rumah saya sendirilah di medan di rumah keluarga mama disitu saya mulai bergerak saya menghubungin temen akan akan ahfal nomor temen saya hubungin kakak saya perlu bantuan tolong bantu aku biar bebas dari medan dari orang tua langsung temen saya gerak cepet gerak cepet apa namanya nama ngehubungin Mualaf Center Indonesia ngehubungin Kohani Kohani Kristianto insya Allah Kohani Kristianto ya akhirnya Kohani itu ngelepon saya itu itu ceritanya itu salah satu pertolongan Allah ya iya dipertemukan dengan orang yang tepat gitu apa namanya Kohani telepon kamu perlu bantuan apa saya ceritakan semuanya oh yaudah kamu ke Jakarta aja tapi tetep kan kan orang tua kasih tiket bandung dari Kohani kasih tiket secara online untuk ke Jakarta jadi saya melakukan cek-in dua arah jadi orang tua udah ngasih tiket untuk ke Bandung ya tiket manual tiket manual tiket asli lah gitu ya dan Kohani ngasih tiket online Jakarta tiket online ini pas itu ingat hari minggu lah itu hari minggu kan jadi satu minggu saya di Medan hari minggunya itu nelfon Kohani hari Senin saya ingat hari Senin itu saya melakukan skenario dari Kohani ngikutin gerakan mereka udahlah kamu ikutin kata-kata saya aja yaudah saya ikutin aja kata Kohani saya ke Bandara di Bandara saya lakukan skenario semua saya check-in Bandung dan kan gak punya KTP pakai kartu praktikum kuliah waktu itu saya bilang ini pakai ini labu gak punya KTP ketinggalan tapi diterima diterima check-in Bandung udah langsung check-in Jakarta udah check-in Jakarta Alhamdulillah perjalanannya lancar saya nyamar pakai kerudung itu teh nyamar pakai kerudung beli kerudung nyamar ganti bagi sebelumnya belum pakai kerudung sen pas di Medan itu saya memang gak boleh pakai kerudung sama orang tua semuanya pakai kerudung buat nyamar biar jangan ada yang tahu terus Alhamdulillah sampai Jakarta aku bilang sampai kapanpun saya tidak akan pernah percaya lagi sama orang tua cukup sekali ini aja saya ditipu dibohongi bahasa kayak diculik ya Allah kata aku gak mau lagi saya percaya sama orang tua saya akhirnya ketemu sama Kohani sama gak sama timnya ya timnya baru dibawa ke rumah Kohani waktu itu saya di Kohani Kohani bawa saya ke pesantren salah satu pesantren di daerah Jakarta selama seminggu di sana baru saya balik lagi ke Bandung itu yang sama teman papa yang muslim bawa ke Bandung sebentar aja di Bandung sehari terus ke Ciamis lagi dibawa ke Ciamis ke tempat mereka buat perlindungan belajar agama dulu belajar ikro dulu ke di sana udah sekitar satu bulan lebih sekitar bulan Juli Juli Agustus Agustus September sekitar September lah September saya balik lagi ke Bandung nah setelah teteh sudah merasa aman nih terlindungi kan gak ada kabar lagi dari orang tua setelah itu terlindungi itu ada orang tua ada satu satu dua tiga kali tiga kali datang ke Bandung untuk membujuk membujuk saya tapi tidak berhasil pertama lewat perlindungan P2TP2 hari Bandung kedua itu mama sama sepupu aku datang langsung di satu jadi saya itu di satu tempat ada keluarga muslim lah saya minta tempat itu untuk dijadikan tempat tempat buat ngobrol sama orang tua di sana saya minta sama Allah ya Allah tolong saya biar saya itu tetap hatinya Islam entah gimana caranya Allah kasih saya dingin hatinya jadi mama mau nangis-nangis mama udah beluk-beluk saya rangku-rangku saya usap-usap kepala saya saya tetap gak bergaming nah teh setelah bisa tuh lolos kan dari Medan ke Jakarta ketemu Kohani Dam Artian udah lepas dari orang tua nih udah udah nyaman lah ibaratnya ya udah bebas orang tua sendiri setelah kondisi kayak gitu pasti nyari kan pasti nyari-nyari lebih khawatir lagi karena aduh anak saya lolos nih gitu masih sempat ketemu gak setelah itu setelah itu saya sempat kontak kan takut mama khawatir jadi saya bilang SMS bapak-bapak aku aku apa maaf 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 pak saya tetap aku tetap Islam gak akan kembali lagi ke bapak sama mama maksudnya agama bapak mama jadi itu maaf ya pak saya bilang gitu terus bapak bilang kamu tuh kayak teroris tenang gitu bapak mama saya mah sudah biasa dibilang gitu sama orang tua keluarga jadi yaudahlah itu pada akhirnya saya gak pernah hubungin lagi nah pas saya udah kembali ke Bandung selama di Bandung udah aman kelihatannya aman tiba-tiba bapak sama mama datang ke Bandung datang ke Bandung saya kan sempat saya kan pas di Bandung tinggalnya di rumah teman papa yang muslim yang ibu batu saya dikasih fasilitas belajar agama disana ikro ikro dulu disana nah bapak sama mama datang ke rumah itu mencari saya saya disembunyiin sama keluarga itu di di salah satu kosan mereka kan mereka punya kosan saya disembunyiin sembunyi aja kamu disini nanti ku ku apa ku ku tante dibilangin kamu gak ada dibilangin ke bapak gak ada nah tuh sabis itu teh gak tau kenapa bapak mah tante sama om teh bilang bapak kamu tuh marah-marah ke kami marah-marah jadi kayak apa namanya memfitnah lah menjelek-jelekan kami jadi jadi dibilang bapak mah mereka itu tidak mendokrin saya pengaruhi saya padahal mah nyelamatin saya masa temannya sendiri dibuang gitu ya pada akhirnya om sama tante udah lah kamu udah gak usah tinggal disini lagi kamu cari aja tempat yang lain bisa ya bukan terusir ya cuman buat jangan lebih memperburuk mericuhkan mericuhkan suasana pada akhirnya saya keluar dari rumah itu saya langsung kontak teman-teman di stiqomang tolong bantu aku mama sama bapak nyari tolong alhamdulillah aku kasih jalan saya di P2 TP 2A perlindungan anak perempuan di Bandung di belakang BEC itu teman saya kerja disana saya dapat perlindungan disana orang tuaku itu bawa polisi dulu tolong ini anakku kena dicuci otak sini masuk islam maunya masuk islam dicuci otak kata saya polisinya nanya sama saya emang kamu masuk islam dicuci otak bapak muslim gak pak iya masa ya masuk islam dicuci otak oh iya jadi bapak akan nanya gimana bisa gak bantu anak bantu saya untuk proseskan ini yang gak bisa lapakan itu atas hak anak bapak masalah keyakinan masalah keyakinan gak bisa diganggu gugat untuk urusan hak nanti yang ada bisa balik berbalik arahnya hukumnya nanti hukumnya berbalik secara ham itu yang ada nanti orang tua yang kenal maaf saya gak bisa bantu marah-marah bapak saya ke polisi kamu kenapa gak bisa bantu katanya terus itu mama saya pura-pura pingsan tapi saya dingin disitu gak bantu mama teman-teman bantu saya biasa dingin tahu tiba-tiba berdiri masa tadi dari pingsan langsung berdiri saya bilang gitu yaudahlah udah gak ada kekuatan dari segala cara dilakukan berarti pada akhirnya ya gitu lah pada akhirnya mereka kalah pulang gak berhasil aku yang selamat alhamdulillah selamat itu yang pertama yang keduanya mama yang datang sama sepupu datang lagi datang lagi dalam tahun yang sama di 2015 sedih sebenarnya liat mama udah tua kata saya tapi sebegini ini masalah akidah ini masalah akidah maaf ya ma kata aku dalam hati maaf ya ma suatu hari semoga Allah hidayahi mama sama bapak di hati itu ngomong itu disitu saya menangis saya menangis tapi menahan air mata gak mau lihat mama lihat aku menangis itu itu udah kejadian itu mama besoknya pulang tapi saya lupa di hari apa cuman di tahun 2015 pertemuannya itu mama pulang selamat lagi selamat lagi setelah dari situ mereka tidak pernah lagi cari sampai sekarang sampai sekarang tapi kalau untuk lewat doktrin WA itu tetap sampai sekarang dari bapak kalau mama kalau mama secara sikapnya itu sudah sudah mengikhlaskan sebenarnya tapi tidak terucapkan jadi di dalam hati kecil aku tahu mama ikhlas tapi di lisannya dia mengatakan saya tidak akan ikhlas sampai mati tapi saya tahu jadi sempat mama ngomong kayak gitu ya gue gak akan pernah ikhlas sampai mati tidak akan ikhlas sampai mati saya emang ketika itu langsung ya Allah kataku kenapa mama ngomong gitu tapi saya udah kuat tadinya jadi kalau dibilang gitu juga yaudahlah gak apa-apalah saya bilang gitu itu sudah konsekuensi saya untuk konsekuensi saya tapi papa ngirim doktrin sampai sekarang sampai sekarang masih doktrinnya semacam apa video pemurtatan video pemurtatan bapakku bilang ini banyak ustad-ustad murtad ini banyak muslimah murtad tapi kalau ustad-murtad gak mungkin yang lurus pasti yang lurus tetap di jalan islam pasti dari kesesatan makanya dia murtad saya punya keyakinan gitu dan saya apa nah gak peduli bapak kirimin gitu dikirim-kirim saya memang gak pernah buka pasti paling-paling pernah ada saya balas-balas bapak kirim saya balas bapak kirim saya balas jadi kayak debat saya kirim ayat Quran bapak kirim ayat Alkitab saya debat begitu itu ada jangka sebulan saya pernah kayak begitu itu baru di tahun ini baru di tahun ini saya nyangdebat dengan orang tua dengan bapak tapi tetep kekeh bapak pernah denger teteh pamannya pendeta yang udah memurtadkan banyak muslim ya udah keliling dunia untuk memurtadkan udah keliling dunia dan yang gak berhasil itu saya maka ponakannya sendiri yang berhasil sampai ke detik dan alhamdulillah dapat jodoh juga muslim ya teh ya iya dan Allah kabulinnya Sunda insyaallah mintanya Jawa atau Sunda di kabulinnya Sunda insyaallah nah sekarang hubungan dengan orang tua gimana hubungan dengan orang tua ya itu kalau sama mama ya mama sampai sekarang ya itu belum ikhlas kalau di lisannya bilang belum ikhlas sampai mati tapi saya tidak tahu kalau di hati kecilnya kalau di hati kecilnya cuma dari sikap dari sikapnya itu responnya baik mungkin pergaulan dunia bu ya kemah secara agama belum terima pastilah ya sampai ke pantun cuma hanya untuk hubungan orang tua dengan anak biar jangan pecah hanya sebatas itu aja untuk orang tua mama kalau bapak saya lebih parah lagi bapak saya nyumpahinnya banyak bapak saya nyumpahinnya saya siksa neraka masuk neraka kata bapak itu saksinya suami saya pas luar speaker saya telepon orang tua saksinya itu suami sampai sekarang bapak masih benar-benar masih gak itu ya masih gak ridho ya gak gak akan pernah benar tapi saya tahu orang Nasrani tidak akan pernah berhenti orang Kristen itu gak akan pernah berhenti sampai kita mengikuti mereka sampai mengikuti mereka terus aja tapi saya gak peduli karena saya tahu kebenaran itu yang mana dan dan saya tahu apa yang harus saya kuatkan itu adalah tawhid ke Allah dan perjalanan saya itu selama 7 tahun perjalanan saya menjadi seorang muslimah itu Allah sudah banyak banget menuntun saya baik secara langsung ataupun lewat perantara dua tukat itu jadi udah tetepnya tekeh di selawah Masya Allah ya teh kalau yang paling mensupport saat perjalanan hijrah tetes itu siapa aja paling mensupport itu sebenarnya banyak tapi kalau mau lebih intinya masjid istiqomah seluruh keluarga besar masjid istiqomah yang di Bandung terus teman-teman di Rabani saya kan kerjanya kan di Rabani di Rabani itu teman-temannya mendukung mendukung saya dalam proses mengaji Quran jadi mereka itu yang mendukung saya sapaikan saya lancar mengaji Quran itu di Rabani di Rabani saya bisa sama di luar dari istiqomah dan Rabani itu paling guru-guru guru saya pernah ikut tawhis apa mentartilkan Quran di salah satu tawhis deket deket ujung burung kan saya kerjanya di ujung burung yang Rabani ujung burung nah disitu ada tawhis Quran dan saya diajarkan salah satu guru di tawhis Quran dan saya tertil itu dari guru itu sudah ada setelah 6 bulan buat mentartilkan Quran jadi untuk Quran itu saya sudah 1 tahun perjalanan saya dari ikhlak sampai Quran menyelesaikan Quran membuat mentartilkan Quran tatil tapi mungkin tidak tatil banget cuman hanyalah panjang pendeknya sudah bisa itu dan dan yang mendukung juga dari Ormas Persis Persis Bandung Ormas Persis yang di Almarhumah itu sudah meninggal Almarhumah Sutri dan pendidik apa namanya dan itulah mereka mereka-mereka itulah yang sangat berperan untuk memfasilitasi saya menuntut ilmu dan paling yang lain-lainnya itu teman-teman di luar sana ada teman yang yang suka ke masjid 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 ini masjid ini masjid ini ada teman tersendiri ada teman papa yang muslim itu juga bantu saya banyak banget bantu saya dari Jakarta ke Bandung Bandung ke Ciamis Ciamis ke Bandung dan mereka yang memfasilitasi saya belajar ikro dari keluarga itu yang dibuah batu banyak ya teh ya dan semua itu tidak ujuk-ujuk ketemu tanpa campur tangan Allah ya semuanya atas pertolongan Allah teh teh ketemu dengan si A si B si C semuanya Allah mudahkan jalannya ya masjid Allah kalau seandainya mereka nonton saat ini nih mereka nonton tayangan ini apa yang pengen banget tete sampaikan ke mereka kalau buat teman-teman di Bandung semua emang saya ngucapkan banget terima kasih udah ngeridik akidah tawhid saya dulu inget banget dulu di Bandung punya guru yang katakan pada saya kamu kalau ditanya golongan apa jawab aja ahlu sunawal jamaah udah itu aja saya emang hanya nurutin aja kata salah satu guru saya disitu di Bandung ya saya terapin itu dan mereka itu yang menanamkan saya ketauhid dan yang kuat akidah tawhid yang kuat dan saya itu bisanya hanya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman istiqomah teman-teman di Rabani dan seluruh teman-teman di Bandung yang mengenal saya semoga kita dipertemukan di jana bertemu sama Allah termasuk teman papa yang dibawa batu kalau melihat saya terima kasih banyak untuk semuanya insya Allah ya banyak banget yang men-support kalau orang tua seandainya nih apa sih pasti seorang anak tuh bukan hanya orang tua yang punya harapan untuk anaknya ya tapi seorang anak juga pasti kan punya harapan-harapan doa-doa untuk orang tuanya saat ini apa sih yang paling tetes panjatkan nih langit doa-doa untuk orang tua kalau untuk orang tua itu pasti gak akan pernah lepas hanya minta sama Allah tuh satu hidayah masuk Islam kalau minimalnya maikhlas tapi kalau boleh lah yang lebih dasyatnya lagi hidayah masuk Islam jadi ketika mereka nanti Allah panggil meninggal dunia mereka sudah sebagai seorang muslim dan sudah ada jaminan surga saya tuh selalu minta setiap sholat kalau sama Allah ya Allah hidayahi kedua orang tua saya masuk Islam dan itu perjuangan perbesar saya ujian perbesar saya itu sabar untuk minta sama Allah walaupun mereka walaupun sekuat-kuatnya keimanan mereka kepada agama mereka tapi saya yakin pasti Allah nyabulkan permintaan saya mereka masuk Islam entah kapan itu saya yakin seandainya nih saat ini mamah sama bapak lagi nonton apa yang mau disampaikan ke mamah sama bapak kalau sama mama sama bapak kalau untuk mama eh sama saya masukkan bilang sesak kalau sama mama sama bapak terima kasih ya udah ngedidik ngedidik lois dari kecil ngefasilitasi saya mah hanya minta satu untuk mama sama bapak ikhlaskan saya Islam saya cuma bisa katakan sama bapak sama mama Islam itu bukan agama sesat pak ma Islam itu membuat saya berhak-hak yang baik menjadi orang lebih baik dan tolong saya hanya minta itu ikhlas biar kita bisa berkumpul lagi kalau sayang pasti sayang kalau kalau mama sama bapak tahu setiap teleponan juga kan lois mah gak pernah gak pernah yang namanya teriak-teriak kalau bicara pasti selalu menurunkan emosi merendah-merendah kalau bicara itu saya ketunjukkan ahlak bahwa sebenarnya saya tidak akan pernah berubah ini 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 lois yang bapak sama mama kenal ya tetap selamanya akan begitu cuma satu yang berubah hanyalah akidah dan semoga Allah kasih hidayah untuk membuka hati bapak sama mama itu bahwa Islam itu agama yang indah dan bakal bikin bahagia bapak sama mama gak akan pernah susah gitu di dunia susah pasti di akhirat maka surga di jami Masya Allah luar biasa ya Allah membuktikan seberapa kuat seberapa kita menunjukkan sebagai manusia seberapa hebat kita berusaha untuk menghalangi seseorang dari hidayah tapi ketika Allah sudah memberikan jalan hidayah buat kita tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi apapun yang kita lakukan untuk menghalangi itu seperti teh Aisyah tadi ya diculik dikurung di dalam kos ditampar dilempar pakai sepatu di apa yang lagi ya teh di doktrin yang pakai sampai saat ini tapi Allah bahkan dibilang sesat dibilang teroris tapi ketika iman Islam itu kuat tertancap dengan hati dan modal pertama kita sebagai umat di Islam menguatkan akidah dan tawhid kita insya Allah kita selamat dan tidak akan pernah goyah ya teh begitu pun dengan tetes sebegitu kuatnya tetes mendoakan ya hanya Allah satu-satunya yang maha membulak-balikan hati makanya penting ya kita doa kita yang mudah-mudahan kita doakan ya semua sahabat kisah hijrahku dimanapun berada teman-teman muslim muslimah dimanapun berada kita doakan semoga teh Aisyah istiqomah dan semua doa-doa untuk orang tua harapan-harapannya selama ini Allah kabulkan nah terakhir nih apa mimpi besar teh Aisyah sekarang mimpi besar saya itu ketika saya pengenal Islam dan dan 7 tahun melalui ujian dari Allah tantangan berat saya itu punya impian jadi penulis dan saya sudah bikin biografi dan pengen banget biografi itu tercetak menjadi sebuah buku yang bisa saya sebarkan ke seluruh umat Islam untuk menyadarkan pada mereka bahwa bersyukurlah menjadi seorang muslim terlahir muslim karena fitrahnya sudah Islam gak perlu capek-capek gak perlu perjuangan keperlu perjuangan gak perlu disiksa orang tua gak perlu untuk apapun itu dan saya ingin menjadi seorang penulis mencetak buku itu impian saya yang kedua saya ingin mensyarkan dakwah ke seluruh umat Islam kemana-mana dakwah bahwa agama Islam itu agama yang Allahidhoi dan agama yang sempurna jadi kalau udah Islam Islam aja gak usah kemana-mana lah istiqomah ya istiqomah di Islam agama Islam agama yang rahmatan lil'alamin agama Islam itu Islam itu rahmatan lil'alamin rahmat itu seluruh alam seluruh manusia dan agama yang benar itu cuma agama Islam maka itu impian terbesar saya itu dua penulis dan mensyarkan dakwah ke umat Islam Masya Allah Alhamdulillah demikian sharing hijrah kita hari ini semoga memotivasi dan semakin menginspirasi kita dalam ketaatan kepada Allah yuk hijrah karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf tapi juga milik kita yang sudah terakhir sebagai muslim tapi masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya nah sebelum saya akhiri jangan lupa subscribe like komen di bawah sini share sebanyak-banyaknya ya